Assalamualaikum hari ini saya mau buat kue nastar sederhana dengan bahan seadanya tanpa bahan pelembut atau rum butter atau apa itulah namanya tapi disini saya bikinnya agak sedikit berbeda dari yang kita biasa bikin di indo karena selainnya saya ganti dengan selain africot bukan anas ya yaudah kita langsung ke cara buatnya masukkan kuning telur dikocok sampai merata terus-terus dikocok sampai masukkan gula halus sama vanilla kocok terus sampai lembut kemudian masukkan menteganya terus dikocok sampai dia juga menyatu dengan bagus terus susu bubuknya juga dimasukkan sampai merata lalu sedikit demi sedikit masukkan tepung terigu campur juga sampai merata lagi sampai adonan kalis ya teman-teman kalau sudah gak bisa pakai whisk kita pakai tangan usahakan tangannya cuci dulu bersih udah diolenin sampai kita bisa bulat-bulat itu terus kita biar gampang itu masukin selainnya di plastik biar mudah gitu kita bulatin dulu semua adonan sebelum kita isiin terus kita isi satu-satu sama dosle dan sampai habis adonannya bahan-bahannya sudah saya tulis di deskripsi ya teman-teman bisa dicek kalau mau yang mau praktek setelah habis masukin ke oven suhu 150 derajat 30 menit dan untuk bahan olesan kuning telur dikocok lalu dikasih di semua permukaan dan masukin lagi 5 menit ke oven dan inilah hasilnya teman-teman walaupun dengan bahan sederhana tapi ya rasanya enggak sederhana ya menurutku enak sih ini juga request dari teman-teman yang belum kebagian waktu kemarin Idul Fitri yaudah selamat mencoba yang suka dengan video ini tolong di subscribe ya teman-teman